Ruang isolasi dan perawatan khusus pasien COVID-19 di gedung Irna Fatmawati RSUD Muhammad Yunus Bengkulu kini telah merawat pasien positif corona melebihi kapasitas. Dari 20 tempat tidur yang disiapkan, saat ini sudah terisi hingga 31 orang pasien. Meningkatnya pasien positif corona itu mulai berdampak pada kurangnya tenaga medis dan perawat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menjelaskan peningkatan jumlah pasien positif corona di Bengkulu mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun peningkatan jumlah pasien tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan perasaran rumah sakit rujukan COVID-19 di Bengkulu. Saat ini pemerintah dan pihak rumah sakit tengah berupaya menambah kapasitas ruang perawatan bagi pasien corona. Selain itu, pemerintah juga telah meminta rumah sakit rujukan penyangga COVID-19 untuk bisa merawat pasien corona dengan tingkat resiko ringan hingga sedang. Pada saat ini, ruang rawat khusus COVID di ruang Irna, Pak Mawati itu terjadi overload pasien. Yang biasanya pasien kita itu rata-rata 10, sekarang ini sudah di atas 21, bahkan tadi laporan tadi itu ada 30. Bahkan masih banyak yang ngantri. Nah ini artinya apa? Artinya bahwa kasus COVID kita itu benar-benar terjadi peningkatan. Dan peningkatan ini juga terjadi pada orang-orang dengan penyakit penyertan. Sehingga gejalanya adalah gejala berat. Kalau sudah gejala berat, tentu mereka harus ditangani di ruang khusus, di ruang Irna, Pak Mawati. Kasus positif COVID-19 di Bengkulu terus mengalami lonjakan. Hingga Senin 14 Desember, jumlah kasus positif mencapai 2.435 orang dengan kasus positif aktif 686 orang. Sementara 1.656 orang dilaporkan sembuh dan 93 orang terkonfirmasi meninggal dunia akibat virus corona.